Idul Adha di tengah perang Inilah suasana Idul Adha di Gaza hari pertama. Di Palestina, hari raya korban dirayakan dua kali. Dalam video tampak mobil masih ada yang melintas, dengan bangunan yang masih berdiri. Namun di area lain di jalur Gaza, media masa menyajikan foto-foto warga Gaza yang sholat Idul Adha di tengah puing-puing reruntuhan bangunan akibat perang. Israel berhenti menyerang saat warga Gaza sholat Idul Adha. Ini adalah suasana di Masjid Agung Omari. Masjid terbesar di kota Gaza. Masjid yang dulunya adalah peninggalan gereja ortodoks masa bisantium ini memang tampak puing-puing di halaman. Namun, bangunan masjid masih bisa dikunakan. Jadi tidak benar jika dikatakan Israel mengubom Masjid Omari. Bisa jadi ada roket Hamas yang menyasar ke halaman masjid, gagal sampai ke wilayah Israel. Kerap kali roket Hamas justru menimpa wilayah dan warga Gaza sendiri karena kendala teknis. Karena hari raya korban, hewan untuk korban pun masih dijual. Para ibu juga masih membuat kue untuk cemilan hari raya. Saudara, meski di tengah perang, warga Gaza masih merayakan hari Idul Adha. Israel tidak menyerang warga Gaza. Jika Israel kejam, Israel bisa menyerang tetapi tidak terjadi serangan. Namun yang jelas, Hamas tidak berani sholat Idul Adha lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Selamat Idul Adha. Korban terbaik adalah ketika kita mampu mempersembahkan hidup yang penuh kasih dan damai. Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih telah menonton!